Intro Logistik ban dan bahan bakar tes pramusi MotoGP tiba di sirkuit Mandalika serta 505 personel tim MotoGP akan menyusul Tes pramusi MotoGP di sirkuit Mandalika tinggal beberapa hari lagi menurut rencana Mark Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia dan pembalap MotoGP yang lain akan menjajah lintasan sirkuit pada 11-13 Februari 2022 nanti Para pembalap MotoGP 2022 tersebut akan tiba di sirkuit Mandalika mulai 7 Februari jelang menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika Seluruh pembalap MotoGP dijadwalkan menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat pada 11-13 Februari mendatang Akhir pekan ini para pembalap akan lebih dulu menjalani tes di sirkuit Sepang Malaysia 5-6 Februari Menjelang kian dekatnya tes pramusim, seluruh perlengkapan ban dan bahan bakar kendaraan ajang tersebut telah berdatangan ke sirkuit Mandalika Beberapa pesawat akan mengirim langsung motor dan fuku cadang melalui jalur udara ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok Menurut rencana, kontener itu akan dijadikan kantor dorna, kantor media, penempatan motor dan spare parts Selain logistik ban dan bahan bakar, sekitar 505 personil dari berbagai tim akan datang saat tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika Personil yang hadir antara lain Yamaha Factory Racing WB Factory Racing With New Yamaha RNF MotoGP Team VR46 Racing Team MotoGP Dan UT Event Service Nama seperti Mark Marquez dari Repsol Honda Francesco Bagnaya Ducati Fabio Huartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Dibasuk dalam daftar list personil Saat ini lanjutnya proses pematangan persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika terus berlangsung Direktur Teknik dan Operasi MGP Esam Sul Perubah mengatakan saat ini pembendahan sistem saluran air telah selesai diperbaiki Saluran dry NASA tersebut dipantau dan dievaluasi rutin seiring intensitas curah hujan tinggi Saat dilakukan pengukuran dan pemantauan dapat disimpulkan sudah tidak ada lagi genangan ketika hujan lebat di area sirkuit Disamping perbaikan dry NASA yang telah selesai, pihaknya juga membenahi main track sirkuit Mulai dari pengecatan pada beberapa area barier, penambahan tire barrier di beberapa lokasi dan pemasangan di give flag Terima kasih telah menonton!